Saya, Misioneris Jonelli, judul untuk pelajaran kelima, Penyelenggaraan Penebusan tentang Akhir Jaman yang terkandung dalam penawanan ke Babel dan pemulangan dari Babel. Penyelenggaraan Penebusan tentang Akhir Jaman. Dapat dikatakan bahwa peristiwa terpenting dalam perjajahan lama adalah eksodus dan penaklukan kanaan yang sudah dipelajari di sesi-sesi sebelumnya. Dan kedua adalah penawanan dan pemulangan yang hendak saya bahas di hari ini. Karena lewat kedua peristiwa ini, Allah sudah terlebih dahulu memberitahukan tentang penghakiman dan keselamatan yang akan terjadi di waktu akhir. Lewat peristiwa ini, kita harus menjadi jemaat kudus yang menyadari penyelenggaraan dari Allah dan dengan pasti mempersiapkan waktu akhir. Kita sudah tahu bahwa peristiwa eksodus dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 11, Semua yang menimpa mereka sebagai contoh dan khususnya ini dikatakan menjadi peringatan bagi kita yang hidup di mana zaman akhir telah tiba. Kalau begitu, apa artinya peristiwa penawanan ke Babel dan pemulangan dari Babel, apa artinya bagi diri kita? Di Wahyu 18 ayat 2-4, dikatakan sudah rubuh-sudah rubuh Babel kota besar itu. Di zaman sekarang, nama tempat yaitu Babel ini sudah tidak ada lagi. Maka, Babel yang disebutkan di sini bukan menunjuk nama suatu tempat di dunia. Kota besar Babel, ini adalah nama simbolik. Dan menyimbolkan apa? Di ayat 4, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Oleh karena itu, bumi, tempat jemaat-jemaat kudus, sodara dan saya tinggal ini, Allah sebut ini sebagai kota besar Babel. Dalam kata lain, ini menyimbolkan dunia yang berdosa. Seperti Allah membuat umat Israel ditawan ke Babel kembali ke Kanaan, Allah berfirman bahwa kita yang di waktu ini tinggal di dunia, di dunia di Babel yang jatuh dosa ini, kita pasti akan dibuat masuk ke kerajaan surga. Untuk itu, kita perlu untuk memahami tentang penawanan dan pemulangan dari Babel ini. Poin satu besar, penawanan ke Babel dan pemulangan dari Babel dari sudut pandang perjanjian Daud. Dalam buku seri keempat, pendeta senior menerangkan tentang perjanjian yang dibuat dengan Daud berkaitan dengan sejarah tentang penawanan dan pemulangan Babel. Apakah isi dari perjanjian Daud sampai-sampai berkaitan dengan ditawannya bangsa Israel ke Babel dan juga pemulangannya? 2 Samuel 7, ayat 12-16 1 Tawarik 17, ayat 11-14 di dua tempat ini mencatat tentang perjanjian Daud. 2 Samuel 7, ayat 13 Poin inti dari perjanjian Daud dialah yang akan memberikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Allah bersuka cita karena Daud ingin mendirikan rumah bagi Allah sehingga Allah mengikat perjanjian dengan Daud dan memilih Salomo, anak Daud, untuk membangun bayi suci. Dan Allah berjanji akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Sungguh janji kasih karni yang besar. Meski sudah mengikat perjanjian akan mengokohkan tahta untuk selama-lamanya, tapi mengapa Yehuda Selatan ditawan ke Babel? Tentang sejarah penawanan, yang pertama, sejarah penawanan ke Babel yang berdasarkan pada perjanjian Daud. Kalau perhatikan proses perkembangannya, dosa-dosa Yerusalem dan Yehuda sudah penuh sampai ke titik di mana mereka tidak dapat diubah. Akhirnya, Allah menggunakan tongkat dan cambuk yang disebut Babel untuk mendisiplinkan kerajaan Yehuda Selatan. Jika perhatikan prosesnya, pada gelombang yang pertama, tahun 605 sebelum masehi, Nabi Daniel yang ditawan. Lalu gelombang dua, 597 SM, yaitu Nabi Yehiskiel yang ditawan. Lalu gelombang tiga, yaitu tahun 586 SM, dengan kehancuran total bayi suci Yerusalem, kerajaan Daud yang sudah berdiri sejak tahun 970 SM, runtuh setelah 384 tahun. Dengan penawanan tahun 586 SM, yaitu gelombang ketiga, Yehuda Selatan sepenuhnya telah hancur. Lalu apakah yang menjadi penyebabnya? Perjanjian Daud, ini bukan maksudnya akan dikokokan untuk selama-lamanya dengan tanpa syarat apapun, tapi perjanjian ini memiliki prasarat. Apa prasaratnya? Di ayat selanjutnya, ayat 14, Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku apabila ia melakukan kesalahan. Apabila ia melakukan kesalahan. Meski sudah mengikat perjanjianan Allah, jika lakukan dosa, Allah pasti menghukumnya dengan rotan yang dipakai orang dan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ini perjanjian yang memiliki prasarat. Meski umat Yehuda Selatan adalah umat yang mengikat perjanjian Daud, ketika melanggar perjanjian Daud sebut, Allah memakai prasarat tersebut dan membuat mereka ditawan ke Babel. Dua kecil, pemulangan dari Babel berdasarkan perjanjian Daud. Jika perhatikan proses perkembangannya, pemulangan dari Babel bukan terjadi dengan kekuatan mereka. Ketika waktu penghukuman yang Allah tentukan telah genap, yaitu 70 tahun, Allah dalam satu hari menghakim Babel dan mengangkat Kores Raja Persia menggerakkan hatinya dan lewat Kores memberikan perintah untuk memulangkan mereka. Maka tahun berikutnya, umat Israel di tahun 537 SM, mereka pulang pada gelombang yang pertama dengan dipimpin oleh Zerubabel. Lalu tahun 458 SM pada gelombang kedua, pulang dengan pimpinan Ezra Ahli Kitab. Lalu gelombang yang ketiga, mereka pulang dengan dipimpin oleh Nehemiah. Semua sejarah pemulangannya ini. Jadi kalau lihat penyebabnya, adanya perjanjian Daud. Memang ada hukuman karena dosa, tetapi tidak berhenti dengan hukuman tersebut. Tapi ini adalah perjanjian kekal yang menjanjikan kasih setia dan belas kasihan Allah yang tidak pernah hilang, tetapi justru yang akan memulihkan kembali. 2 Samuel 7 ayat 15, Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Karena kasih setia Allah dihilangkan daripada Saul, maka kaum keluarganya terputus. Tapi isi dari perjanjian Daud, meski Allah menghukum, tapi Allah tidak mencabut kasih setianya, maka Allah berjanji untuk memulihkan mereka kembali. Maka di 2 Samuel 7 ayat 16, perjanjian kekal yang sudah dijanjikan di ayat 13 kembali dinyatakan di sini. Maksudnya, meski mereka berdosa dan ditawan ke Babel lalu pulang, saat mereka pulang, maka keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, dan tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Inilah perjanjian yang menjanjikan pemulihan kembali yang sepenuhnya. Saat lihat penawanan dan pemulangan Babel dari sudut pandang perjanjian Daud, pelajaran siap penebusan apa yang kita dapatkan? Tampak bahwa pekerjaan penebusan umat pilihan tampaknya terputus karena kehancuran kerajaan Yehuda Selatan. Tapi kasih Allah bagi umat perjanjian tidak pernah terputus. Di Roma 11 ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jika perhatikan latar belakang ayat ini, meski umatnya berdosa pun, karena mereka adalah umat yang mana dengan mereka Allah mengikat janji, maka Allah menghukum mereka, membuat mereka bertobat, dan membuat mereka berbalik kembali. Dengan kata lain, Allah bertanggung jawab sampai akhir atas umatnya. Tolong percayalah akan hal ini, saudara. Perjanjian Daud ini adalah perjanjian yang kekal, maka saya percaya ini pun adalah perjanjian yang diikat dengan Sorada dan saya sekarang. Meski ada anggota keluarga kita, yang mungkin dulu sudah datang ke gereja, tapi sekarang tidak lagi, meski Allah sudah berikan teguran keras, kesusahan, penderitaan dalam hidup mereka, jika waktu teguran itu sudah selesai, Allah akan buat mereka kembali ke posisi di mana Allah telah memilihnya. Tolong percayalah akan hal ini. Lalu apakah maksud hati yang sebenarnya dari Allah? Melalui teguran yang keras, Allah mendesak orang Israel bertobat, dan dilahirkan kembali sebagai umat kudus yang akan sekali lagi melaksanakan pekerjaan pendepusannya. Ini adalah maksud hati sebenarnya Allah dari teguran yang keras. Maka saat kita terima teguran, hukuman dari Allah, tidak berakhir dengan hukuman, tapi Allah akan kembali memulihkan, dibuat akan menjadi umat kudus yang menjadi pekerja dalam sejarah pendepusan. Saya harap saudara percaya akan hal ini. Ayatnya di Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Ayat 11, ini menyatakan maksud hati Allah yang sebenarnya, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Meski ada kesusahan apapun, bagi saya dan saudara yang ada dalam perjanjian, percayalah, pasti ada damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Kita akan lihat dua besar. Pekerjaan Allah selama 70 tahun masa penawanan yang panjang di Babel. Pergerakan pemulihan melalui firman yang diserukan oleh para nabi yang aktif selama masa penawanan. Meskipun Allah mengirim umatnya ke penawanan di Babel, dia tidak meninggalkan mereka dalam kegelapan rohani selama periode 70 tahun yang panjang. Allah terus mengirimkan nabi dan membuat umat benar-benar bertobat dan berbalik mereka menjadi umat yang baru. Kini bisa kita lihat lewat tiga orang nabi. Pertama, pesan nabi Yeremia. Lewat nabi Yeremia, Allah menyuruh untuk sampaikan pesan agar mereka menyerah kepada Babel setidaknya tujuh kali. Itu adalah di tahun 608 SM, tiga tahun sebelum ditawan. Ini memberitahukan apa pada kita? Lewat mulut nabi Yeremia, Allah memberitahukan semua proses umat ditawan ke Babel, gelombang 1-2-3, dan selama 22 tahun dengan konsisten disuruh untuk menyerah kepada Babel. Umat perjanjian kenapa harus menyerah kepada bangsa kafir? Tentulah sebagian orang Yahudi berpikir demikian. Tetapi meski begitu, bagaimana hati Yeremia yang harus sampaikan pesan ini? Dia harus hadapi kesusahan, penderitaan, nyaris terbunuh. Tapi kalau mulutnya tidak bersaksi tentang firman ini, hatinya seperti terbakar dan haruslah sampaikan pesan ini. Saat mengingat air mata dari Yeremia ini, timbul pertanyaan, mengapa Allah suruh Yeremia sampaikan pesan ini? Karena hal ini sudah ditetapkan. Periode hukuman ditetapkan yaitu 70 tahun. Ini yang disampaikan oleh Yeremia. Yeremia 25 ayat 11-12, Yeremia 29 ayat 10. Dua kali dinyatakan bahwa Nubuat bahwa setelah 70 tahun mereka akan dipulihkan. Untuk itu, hanya dengan menyerah pada Babel, sampai 70 tahun itu berakhir, itulah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Mereka pikir karena ada perjanjian kekal, oh kita harus sampai akhir bertahan melawan Babel. Sebagian besar orang Yaudi berpikir demikian. Kalau mati di sana, karena sudah ditangkap, maka tidak akan kembali lagi ke Israel. Maka Allah ingin agar mereka menyerah dan terima hukuman dari Allah di Babel. Dan karena itu, setelah 70 tahun, maka disuruh bersabar dan setelah 70 tahun itu bisa pulang kembali. Inilah pesan yang Yeremia sampaikan. Tapi hal tersebut sangatlah sulit. Sebagian besar umat tidak taat. Mereka adalah buah arah yang jelek, yang tidak bisa dimakan, yang akan dihancurkan dengan perang, kelaparan, dan sampar. Ini dikatakan di Yeremia 24. Sebaliknya, dijanjikan terlebih dahulu bahwa jika taat, mereka adalah buah arah yang baik. Mereka selama 70 tahun di Babel hidup dengan baik. Aku akan berikan mereka hati untuk mengenal bahwa akulah Tuhan dan akan memulangkan mereka. Satu-satunya raja yang taat pada firman ini adalah Raja Yoyakin. Dia taat pada firman ini dan ditangkap pada gelombang kedua. Tapi yang mengejutkan, di Alkitab dicatat bahwa dalam 37 tahun, kedudukannya dipulihkan. Dicatat di dua tempat. Dua Raja-Raja 25 ayat 27-30 dan Yeremia 52 ayat 31-34. Dua catatan ini sama-sama ada di pasal terakhir, yaitu pesan terakhir dari kitab tersebut. Meski sudah ditawan di Babel, kedudukannya Yoyakin dipulihkan. Bagaimana Allah bekerja? Jika diperhatikan silsilah, anak dari Yoyakin adalah Sealtiel. Lalu menurut silsilah, anaknya adalah Zerubabel. Pemimpin dari pemulangan gelombang pertama. Zerubabel. Artinya, dia lahir di Babel. Di Babel, dia bukan kelahiran kanaan. Meski begitu, dia terima warisan hukum untuk taat pada firman Allah. Sehingga pada akhirnya, dia bisa menjadi pemimpin dari pemulangan gelombang yang pertama. Lalu lewat silsilah ini, berlanjut sampai kepada lahirnya Yesus Kristus ke bumi. Seperti yang dikatakan di silsilah Matius pasal 1. Hasil dari ketaatan bisa menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Kedua, pesan Nabi Yesus Kristus. Dia ditangkap pada gelombang kedua, tahun 597 SM. Di Yesus Kristus 1, ayat 1-3. Saat itu, langit terbuka dan kuasa Allah ada di sana. Di Alkitab, di sana. Dalam bahasa Ibrani, Syam. Ini dari bentuk kata Syamah kan, yang artinya ada di situ. Maksudnya, pada saat Allah mengirim mereka ke penawanan Babel, Allah ikut pergi bersama ke situ. Dan yang mengejutkan, Allah menyatakan Jehova Syamah, yaitu ia ada bersama dengan para tawanan di Babel. Meski begitu, dalam kondisi yang tertawan jadi tawanan, saat itu masih gelombang kedua kan, belum ada gelombang ketiga tahun 586. Yesus Kristus, dia bernubuat dengan tindakan simbolik tentang penawanan gelombang ketiga. Ini adalah penawanan yang sudah ditetapkan. Mengapa Allah suruh YSKL lakukan pekerjaan yang berat ini? Nubuat tindakan simbolik ini adalah cara yang terakhir, cara terakhir untuk membuat mereka percaya pada firman Allah. Alasan ini, ia bernubuat tentang penawanan gelombang ketiga, lewat seluruh kehidupan, juga lewat istrinya, lewat tindakannya, untuk membuat mereka percaya bahwa Allah berdaulat atas terjadinya penawanan gelombang ketiga. Terakhir, YSKL menyampaikan visi tentang pemulihan, YSKL 37 ayat 1 sampai 14, penglihatan tentang tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali. Yehuda Selatan yang hampir mati akan dihidupkan kembali. Lalu, YSKL 40 sampai 48, tentang Baik Suci YSKL, nama dari kota Tuhan yaitu Yehuvah Syamah, di tempat di mana Baik Suci hancur total, disitulah nanti Baik Suci YSKL yang kekal dan kota Yehuvah Syamah. Artinya, dibandingkan umat Israel, Allah sudah terlebih dahulu berangkat dari tempat penawanan Babel. Di tempat yang dituju Allah itu, umat Israel pun akan menuju ke situ. Inilah pesan harapan mengagumkan yang diperlihatkan oleh Allah. Ketiga, pesan Nabi Daniel. Daniel ditawan pada gelombong pertama, tahun 605 SM, dan tetap di Babel sampai tahun ketiga Kores, yaitu tahun 536 SM, jadi hampir 70 tahun. Dan dia juga menjabat kedudukan yang tinggi selama zaman Babel dan media Persia, sungguh Nabi yang luar biasa. Di handout saudara, Bahasa Indonesia, halaman 24 ada kesalahan. Bagian pesan Nabi Daniel, nomor 1, di bagian tengah kalimat pertama, dikatakan saat pemulangan gelombang pertama, saat pemulangan gelombang pertama diganti menjadi saat perintah pemulangan diberikan. Diganti saat perintah pemulangan diberikan. Karena tahun 605 penawanan gelombang pertama, dan tahun 538 adalah saat perintah pemulangan diberikan. Selama hampir 70 tahun ini, apa yang Daniel lakukan? Dia menubutkan tentang yang terjadi di masa depan, dan memberikan pengaruh besar dalam hal pemulangan dari penawanan Babel. Meski Daniel punya kedudukan tinggi, tetapi hidupnya tidak merasa tenang dan nyamang. Itu ditunjukkan di Daniel 3 dan 6. khususnya tentang tiga teman Daniel. Sama seperti Daniel, mereka adalah orang-orang hebat yang diakui di Babel. Tetapi karena iman mereka, mereka tidak mau menyembah patung emas Nebuchadnezzar, sehingga mereka dimaksudkan ke perapian yang menyala-nyala di Daniel 3, E 1-30. Tapi yang mengejutkan, dalam perapian itu, dikatakan di tengah api itu ada yang rupanya seperti anak dewa, Daniel 3 ayat 25. Mengapa disebut anak dewa? Karena yang mengatakan adalah Nebuchadnezzar yang percaya pada dewa. Katanya, tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Ada empat orang. Lalu satu orang ini siapa? Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ini ekspresi yang dikatakan oleh Nebuchadnezzar. Persiwa ini menunjukkan bahwa kehancuran Yehuda, bukan karena kurangnya kuasa Allah, tapi untuk menggenapi perjanjian. Allah memang menghukum mereka, tetapi di tempat penderitaan itu, Allah dengan pasti ada bersama di situ. Dan pada akhirnya, sama seperti tiga teman Daniel yang diselamatkan, jemaat kudus pun di waktu akhir akan diselamatkan dari segala macam kesengsaraan. Poin tiga besar, orang-orang seperti apa yang pulang dari penawanan Babel? Penggenapan penyelenggaraan siapa nebusan melalui orang-orang yang tersisa. Yesaya 10 ayat 22, Sekalipun bangsa muhai Israel seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Maksudnya, keturunan-keturunan dari orang yang ditawan di gelombang 1, 2, dan 3, tidak semua yang kembali. Hanya yang tersisa saja yang kembali. Orang-orang yang tersisa ini orang yang seperti apa? Agar siapa nebusan tidak terpustus, di setiap zaman, di setiap ada penghakiman, ada orang-orang yang Allah sisakan. Nabi Yesaya menyebut orang-orang tersisa ini, di Yesaya 6 ayat 13, disebut sebagai tunggul. Tunggul, meski batangnya telah ditebang, tapi karena akarnya masih ada, maka masih bisa tumbuh lagi, masih bisa hidup lagi. Dikatakan dari tunggul itu keluar tunas atau benih yang kudus. Tunas atau benih yang kudus ini apa? Kalau memandang benih ini sebagai firman Allah, maka artinya orang yang padanya ada firman Allah, tidak akan mati, dan akan menjadi orang-orang tersisa dan kembali pulang. Tunas atau benih di sini, bahasa ibrannya Zera. Satu-satunya benih yang kudus adalah Yesus Kristus. Karena ada Yesus Kristus, maka pada akhirnya mereka tidak akan binasa. Nah, bisa diinterpretasikan demikian. Orang-orang yang tersisa adalah orang yang bagaimana? Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Karena Allah pilih, maka mereka menjadi orang-orang tersisa. Maka sekarang ini, apakah saudara dan saya dipilih oleh Allah? Dipilih oleh Allah, saat kita percaya itu, pastilah kita menjadi orang-orang yang tersisa. Orang-orang yang tersisa adalah orang-orang yang jujur. Saya harap saudara bisa cari dan baca ayat ini nanti. Orang-orang yang tersisa adalah orang-orang yang hanya bersandar pada Allah. Tentang menjadi orang-orang yang tersisa ini, di akhir zaman juga terdapat orang-orang yang tersisa menurut pilihan Allah yang penuh kasih karunia, Roma 11 ayat 5. Juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia, Roma 11 ayat 5. Saya harap saudara dan saya menggenapi firman ini. Di Wahyu 12 ayat 1 dan ayat 17, dikatakan mereka adalah keturunan yang lain, keturunan yang tersisa dari perempuan yang berselubungkan matahari, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sebelum terjadi tiga setengah tahun terakhir di waktu akhir pun, keturunan yang lain dari perempuan yang berselubungkan matahari, yaitu orang-orang yang tersisa, yaitu Benih atau Zera, keturunan-keturunan di gereja rohani yang memegang firman, dijanjikan dengan pasti mereka akan bertahan dan menjadi orang-orang tersisa. Yesus juga berkata, dia akan mengirim malekat-malekatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain. Pada saat kedatangannya kembali. Matius 24 ayat 31 Menyuruh keluar malekat-malekatnya dengan meniup sangka kalah yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang yang tersisa, dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Orang-orang pilihan Allah setelah menang dalam kesusahan besar akan berkumpul menjadi satu dision rohani, gereja Am Yesus Kristus, di mana janji Allah berdiam. Untuk itu, saudara dan saya, kiranya kita menjadi orang-orang yang tersisa menurut pilihan kasih kornia dari Allah. Terakhir, keempat, sebelum menjadi orang-orang yang tersisa, kita akan lihat penyelenggaraan penembusan yang tampak sebelum hal itu terwujud. Keempat, penyelenggaraan penembusan tentang akhir jaman yang tampak lewat kehancuran kota besar Babel. Tadi di awal sudah saya sebutkan, kota besar Babel, ini simbol dunia yang jatuh dosa. Jelas Allah akan menghancurkannya. Tapi, tepat sebelum kehancuran kota besar Babel, poin satu kecil, diberitahukan akan ada tiga setengah tahun terakhir, periodik terakhir dari kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelum seperti penawanan di Babel. Poin satu, dinubuatkan kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan menimpa semua orang di dunia, tepat sebelum kedatangan Tuhan kembali. Matius 24, ayat 21, lalu Daniel 12, ayat 1, ayat yang sangat terkenal. Dikatakan, pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Yesus katakan ini, di masa itu, yaitu tepat sebelum kedatangan Tuhan kembali, akan ada kesengsaraan besar yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Jika berdasar pada Daniel, ini dipandang sebagai tiga setengah masa yang terakhir. Lalu Lukas 21, ayat 35, sebab, ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Artinya, tidak satu pun yang tidak tertimpa. Ada ahli yang berkata, jemaat kudus tidak akan tertimpa kesengsaraan di tiga setengah tahun yang terakhir ini. Tapi Alkitab berkata, bahwa jemaat kudus akan lolos melewati tiga setengah tahun yang terakhir itu. Subyek pelaksana dari kesengsaraan ini adalah pelacur besar. Poin dua, isiannya pelacur besar. Kota Besar Babel yang tadi kita bahas di Wahyu 17, ayat 1, disebut sebagai pelacur besar. Mengapa disebut pelacur? Wahyu 17, ayat 1, Mari kesini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di atas yang banyak air. Kota Besar Babel, ini adalah pelacur besar yang duduk di atas tempat yang banyak air. Air, ini apa? Wahyu 17, ayat 15, Semua air yang telah kulihat di mana wanita pelacur ini duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Kota Besar Babel menguasai seluruh bangsa, seluruh kaum, disebut sebagai pelacur besar. Karena menurut pandangan Allah, dunia yang berdurusaha ini adalah bagikan pelacur. Ayat 5, pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, yaitu Babel besar. Jadi nama pelacur besar itu adalah Babel besar. Dia adalah ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Maka seluruh umat berdosa di bumi ini adalah keturunan-keturunan pelacur besar. Hal ini benar-benar dibedakan dengan keturunan-keturunan dari wanita yang berselubungkan matahari yang tadi di awal kita bahas. Tapi hal yang mengejutkan, saat 3,5 tahun terakhir ini, otoritas atau kuasa diberikan kepada binatang. Wahyu 13, ayat 5, kepada binatang itu diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan selamanya. 42 bulan ini dijelas berbicara tentang 3,5 tahun yang terakhir. Jadi pada 3,5 tahun yang terakhir, kuasa diberikan pada binatang dan akan berkuasa. Itu yang Alkitab katakan. Dan yang lebih mencengangkan lagi, mereka akan berperang melawan orang kudus dan mengalahkannya. Ini dikatakan baik di Daniel maupun Wahyu. Daniel 12, ayat 7, Setelah berakhir, kuasa perusak bangsa yang kudus ini. Lebih tepatnya, sampai kuasa dari orang-orang kudus dihancurkan. Lalu Wahyu 13, ayat 7, Ia diperkenankan berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Artinya orang kudus menjadi kalah. Sekarang lagi ada olimpikan. Tentu sudah tidak mau nonton pertandingan yang jagoannya kalah. Tapi kalau jagoannya menang, mau nonton berurang kali. Tapi kalau kalah, kita tidak mau nonton. Tapi bagaimana? Pada 3,5 tahun terakhir, orang-orang kudus jadi kalah. Tapi di sini terkandung rahasia yang mengagumkan. Kuasa memang diberikan pada binatang. Tapi ini pun terjadi di dalam kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Maka kesengsaraan 3,5 tahun terakhir, ini pun terjadi dalam kedaulatan Allah. 70 tahun penawanan Babel pun ada dalam kedaulatan Allah, dalam perjadian Allah. Maka kesengsaraan 3,5 tahun yang terakhir, itu terjadi dalam kedaulatan Allah. Daniel 11, ayat 32. Orang-orang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata Lijen. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tampaknya memang kalah. Tapi umat yang mengenal Allahnya yang percaya akan diselamatkan dari kesengsaraan ini akan tetap kuat dan akan bertindak melawan dengan berani. Wahyu 17, ayat 17. Paling memperlihatkan tentang kedaulatan Allah. Subyek di sini adalah Allah. Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seiyak kata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu. Allah telah tahu semuanya. Juga tentang kesengsaraan tiga setengah tahun terakhir ini. Tapi tidak berhenti di situ. Dikatakan, sampai segala firman Allah telah digenapi. Artinya akan berakhir setelah firman Allah digenapi. Tujuan dari kesengsaraan tiga setengah tahun terakhir, nomor tiga, tujuannya adalah agar yang tidak tercatat di kitab kehidupan anak domba jatuh dan hukum. Bagaimana Allah pisahkannya? Lewat kesengsaraan, Allah lakukan pemisahan. Wahyu 13 ayat 8 Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembeli. Bagaimana tahunya nama kita tertulis di kitab kehidupan? Orang yang menyembah binatang namanya tidak tertulis. Artinya sama saja yang namanya tertulis berarti tidak menyembah binatang. Hal yang perlu diperhatikan di sini penyebutan dari kitab kehidupan hanya di Wahyu 13 ayat 8 yang menyebut kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembeli. Maka orang yang tidak menyembah binatang dan yang bertahan menang pada kesengsaraan tiga setengah tahun ini seperti ditulis di Wahyu 12 ayat 11 Mereka adalah yang tidak mengasihi nyawanya yang mengikuti teladan kayu salib Yesus Kristus yang setia sampai-sampai mempertaruhkan nyawanya Mereka lah yang ditulis di kitab kehidupan anak domba. Mengapa orang sembah binatang? Karena mencintai nyawanya sendiri tapi orang yang tidak mencintai nyawanya itu yang ditulis di kitab kehidupan anak domba. Disitulah ditentukan penghakiman dan keselamatan bagi kita. Wahyu 20 ayat 15 Setiap orang yang tidak ditemukan nama tertulis dalam kitab kehidupan ia dilempar dalam lautan api. Memang di kesengsaraan tiga setengah tahun terakhir jika sembah binatang akan bisa bertahan dan hidup tapi pada akhirnya akan mengalami kematian yang kedua yang sama sekali tidak bisa masuk surga. Memang pada masa kesengsaraan kuasa orang-orang kudus dihancurkan tapi orang kudus yang sampai akhir bertahan mengalahkan kesengsaraan namanya akan ditulis di kitab kehidupan anak domba. Dan seperti di Wahyu 21 ayat 27 mereka akan masuk ke Yerusalem baru. Yang perlu dipahami disini akhir dari kesengsaraan ini telah ditentukan Daniel 11 ayat 35 Daniel 11 ayat 35 mencapai waktu yang telah ditetapkan sama juga di Daniel 12 ayat 7 segala hal ini akan digenapi. diberitahukan bahwa akhir dari kesengsaraan 3 setengah tahun itu telah ditentukan maka selanjutnya peristiwa yang terjadi setelah kesengsaraan 3 setelah tahun terakhir ini sangatlah bertolak belakang. Di 3 setengah tahun terakhir orang kudus memang sengsara tapi kemudian akan jadi menang oleh karena Allah. Kitab Wahyu mengumpamakan dunia ini yang akan dihakimi setelah kesengsaraan besar adalah seluruh dunia yang akan terjadi pada saat 3 setengah tahun terakhir sebagai kota besar Babel. Wahyu 12 ayat 2 sudah rubuh-sudah rubuh Babel kota besar itu. Dunia ini Babel dihakimi karena alasan ini pertama percabulan lalu penyembahan berhala pemborosan dan foya-foya lalu humanisme tidak bertobat dosa mabuk karena darah orang-orang kudus dan karena kesombongan karena berpikir dirinya tidak akan hancur. Dengan pasti Allah akan menghukum kota besar Babel namun yang mengejutkan penghakiman akan Babel ini dihancurkan sepenuhnya hanya dalam satu hari juga dikatakan dalam satu jam saja. Wahyu 18 ayat 8 segala malapetaka akan datang dalam satu hari karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Wahyu 18 ayat 10 ayat 16 ayat 15 dikatakan dalam satu jam saja Babel dihancurkan dengan sangat parah. Penyebab kehancuran Babel ada di Wahyu 18 ayat 5 sampai 6 sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit jumlah dosanya sudah sampai mencapai langit dan Allah telah mengingat segala kejahatan maka dikatakan balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan dan berikanlah kepadanya dua kali lipat menurut pekerjaannya. Ketika dosa mereka di tiga setengah tahun terakhir telah menjadi penuh pada akhirnya Allah dengan pasti menghukum mereka. Maka pesan apakah yang Allah berikan kepada kita orang kudus? Wahyu 18 ayat 4 Pergilah kamu hai umatku Pergilah daripadanya Kita kan tinggal di bumi bagaimana kita disuruh keluar dari bumi? Maksudnya disuruh pergi meninggalkan Babel adalah disuruh memutuskan hubungan dengan dosa Babel dan jangan tergoda atau tertipu olehnya karena jika tidak mereka yang terikat pada Babel akan menerima malapetaka yang akan diterima oleh dunia seperti yang dialami oleh istri Lot. Wahyu 18 ayat 4 Pergilah kamu hai umatku Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan jangan turut ditimpa malapetaka-malapetaka. Saat Babel dunia ini hancur saat terima hukuman keempat mereka yang menikmati kekayaan dan kehormatan malaui Babel dunia hanya akan jatuh ke dalam kesedihan karena kehancuran. Sebaliknya orang-orang kudus bersuka cita karena Allah telah menyatakan penghakiman atas Babel karena mereka sungguh mengejutkan di tengah kesengsaraan ketika Babel dihakimi dikatakan orang-orang kudus bersuka cita Wahyu 18 ayat 20 Bersuka cita atas dia hai surga dan kamu hai orang-orang kudus rasul dan nabi-nabi karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Saya sampaikan kesimpulan Allah berjanji bahwa setelah kesengsaraan besar ia akan menghakimi Babel dunia dan menyelamatkan umat pilihannya. inilah perjanjian yang kekal. Sampai tiba hari ketika semua janji-janji dari perjanjian kekal ini digenapi semoga kita sabar bertahan bertekun dan menang sampai saat yang terakhir. Wahyu 18 ayat 21 Seberapa parakah hukuman atas Babel? Dikatakan ia tidak akan ditemukan lagi. Maksudnya Babel ini lenyap total. Matius 24 ayat 13 Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Lalu bagaimana untuk bertahan sampai pada kesudahannya? Wahyu 14 ayat 12 Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Lewat ketekunan akan beroleh keselamatan. Mereka adalah yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Maksudnya orang yang menuruti perintah Allah dan ada iman akan bisa bertekun sampai akhir. Kita yang telah tahu rencana penembusan dari Allah ini kiranya kita tidak takut pada kesengsaraan terakhir tapi justru kita bersandar pada Allah Bapak yang membuat kita menang dan pada akhirnya kita akan beroleh kemenangan yang mengagumkan yaitu masuk ke kota Yerusalem baru. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang sungguh baik terima kasih untuk kasih karuniamu. Meski kami hadapi kesengsaraan apapun kami percaya itu terjadi di dalam kedaulatan di dalam perjanjianmu. Kiranya di dalam kesengsaraan itu kami bukannya membuang Allah dan tercoba tercobai dan juga jatuh tapi kiranya dengan iman yang bertahan menanti kasih karunia belas kasih dan kasih Allah sehingga akhirnya kami bisa menang mengalahkan kesengsaraan. kiranya Bapak bekerja membuat kami jemaat-jemaat kudus gereja-gereja firman di seluruh dunia dapat menyanyikan nyanyian kemenangan. Dikatakan bahwa pasti akan ada orang-orang yang tersisa. Jadikanlah kami orang-orang yang menggenapi firman tersebut. Dengan menikah nama Yesus Kristus yang mulia kami panjatkan doa kami. Amin. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.